Hai ketemu lagi di channel ku Maria kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya kembali lagi aku akan ngebuat top 5 best liproduct kali ini adalah libam jadi ini adalah 5 libam terbaik versi aku kayaknya dulu aku pernah buat video sejenis jadi ini semacam update nya gitu karena beberapa tahun terakhir kan ada beberapa brand mengeluarkan libam dan menurut aku bagus yang terpenting dia bisa melembabkan bibir aku udah gitu lembabnya tuh awet karena kan kadang ada ya libam setelah dipakai sampai sore kadang tuh udah nggak lembab atau bahkan membuat bibir berasa kering so buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini penasaran juga untuk rekomendasinya apa-apa aja pasti yang pertama untuk klik tombol like nya dulu karena like diri kalian sangat sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk video rekomendasinya dan seperti biasa untuk semua libam yang aku rekomendasikan kali ini itu udah pernah aku review lengkap dan pastinya masih aku pakai sampai saat ini ya jadi aku bisa bener-bener menilai karena udah lama banget bahkan ada yang sampai bertahun-tahun salah satunya ini yang pertama mungkin kalian bisa tebak ya karena aku tuh pakenya mungkin 4-5 tahunan lebih kayaknya karena memang secocok itu yaitu dari Vaseline yang lip therapy rosy lip ini kayak nggak ada warnanya gitu jadi libam yang hanya melembabkan bahkan punya aku yang terakhir ini aja tinggal dikit banget kayak harus beli lagi nggak sih karena memang menurut aku ini setelah dipakai jangka waktu yang panjang itu bisa membantu mencerahkan warna bibir terbukti ya warna bibir aku tuh yang bagian tengahnya nggak secara sekarang kayak lumayan gelap tapi pastinya diimbangi juga dengan scrub bibir biasanya untuk Vaseline yang rosy lips ini aku pakai waktu lagi makeup-an jadi setelah pakai skincare aku selalu pakai libamnya ini dengan teksturnya nih kalian bisa langsung lihat ya waktu aku swipe di bagian bawah tuh kayak berasa langsung lembab walaupun bukan yang lembab banget tapi kayak lebih terhidrasi gitu dan setelahnya lanjut aku aku aplikasikan ke seluruh permukaan bibir untuk yang rosy lips ini sebenernya nggak ada warnanya ya cuman menurut aku tekstur lembabnya itu bener-bener yang bisa tahan sampai seharian so ini memang tidak meng-cover warna bibir aku kayak gini hasilnya ya kalau dipakai di bibirku biasanya untuk yang Vaseline rosy lips ini aku pakai waktu aku mulai makeup gitu ya dan setelah udah selesai makeup mungkin sekitar 30 sampai 1 jam gitu barulah untuk aksen libamnya ini aku tap ke tisu jadi kayak glossy-glossy nya udah nggak ada dan ditimpa lip matte inilah salah satu cara melawat bibir walaupun kita tuh suka pakai lip cream yang finishnya matte karena menurut aku kalau pakai lip ini dulu itu kayak mau dipakai seharian di bibir juga tetap nyaman nggak membuat kering apalagi pecah-pecah dan kira-kira beberapa bulan lalu aku nyobain ini Vaseline lagi yang ternyata versi barunya ya kayak color lip balmnya seperti ini disitu aku ada 3 shade waktu aku review ya menurut aku aku suka dan bisa aku rekomendasikan karena ini itu teksturnya hampir mirip dengan lip balmnya cuman kalau kalian bisa lihat nih dari aplikatornya aja beda ya untuk yang color lip balmnya tuh kayak lebih seperti lipstick gitu karena memang dia kan ada warnanya jadi dibuat presisi biar waktu diaplikasikan di bibir warnanya juga bisa merata syarat teksturnya sih menurut aku sama ya kayak lembab gitu dan glownya juga masih natural udah gitu dari warnanya nih shade yang aku pakai adalah blooming pink dia ini cukup bisa meratakan warna bibir aku walaupun bukan yang nutup banget ya kayak samar-samar di pinggiran bibirnya tuh masih kelihatan yang bagian gelapnya aku suka karena memang sama kayak yang tadi menurut aku sih dipakai seharian dia tetap lembab sekalipun sampai malem ya udah gitu yang aku suka lagi nih wanginya seger kayak wangi-wangi buah semangka atau melon ya pokoknya seger gitu dan gak terlalu strong jadi buat kalian yang gak suka bebauan menurut aku sih aman banget so kalau misalnya kalian cari lip balm yang ada warnanya harga Rp50 ribuan lembabnya awet bisa coba ini Vaseline yang color balmnya dan masuk ke rekomendasi yang kedua ini salah satu lip balm dari brand korea yang aku udah pakai aku juga lumayan lama mungkin sekitar dua tahunan ini dari roman yang glasting melting balmnya disini aku sampai punya dua shade ya yaitu ini warna bestsellernya sih 05 Nougat Sun sama 06 Kayavik tapi disini aku mau aplikasikan yang Kayaviknya ya kalian bisa langsung lihat waktu di swipe di bawah bibir aku langsung wow selembut dan selembab itu rasanya udah gitu yang membedakan dengan Vaseline ini tuh glossinya kayak lebih berkilau gitu lebih cantik ya dan lanjut aku akan aplikasikan ke seluruh permukaan bibir aku hint warnanya tuh lebih kayak warna-warna pinkis keunguan yang match gitu ya dengan warna bibir aku ini yang lagi aku pakai di bibir BTW kalau aku rasakan ini teksturnya sedikit lebih tebal dibandingkan yang Vaseline tadi tapi waktu dikatukan tuh bener-bener lembab terus nggak lengket sama sekali jadi nyaman-nyaman aja gitu dari segi coveragenya ini sedikit lebih nutup walaupun bukan yang full banget masih kelihatan samar-samar ya pinggiran bibir aku cuman kayak dari segi kelembapannya sih menurut aku ini lebih lembab dan dipakai seharian juga awet di sini sih karena memang libam udah pasti dia transfer ya tapi ini hal yang wajar karena memang fokusnya untuk melembabkan bibir bukan yang transfer proof gitu dan menurut aku cocok dipakai di cuaca sekarang ini di Jogja sih lagi dingin banget jadi bibir tuh berasanya kering so pakai ini tuh bener-bener menghidrasi waktu dihapus sebenernya tuh ini ada kayak stand pinkis tipisnya gitu tapi bener-bener tipis ya jadi kelihatan warna asli bibir aku jadi kalau misalnya kalian mau bawa pergi makan ini dan itu memang perlu di touch up tapi menurut aku nggak masalah ya yang penting lembabnya awet dipakai seharian tapi untuk wanginya aku juga suka ini kayak wangi-wangi buah strawberry sih tapi bener-bener soft banget lebih soft dibandingkan yang Vaseline tadi ya jadi aku yakin buat kalian yang nggak suka wangian pasti akan oke sih nyaman pakai yang Roman ini rekomendasi yang ketiga kalau kalian mau cari versi kayak Roman tapi di brand lokal ya itu aku juga nemu dari dirmi yang namanya hypergloss libalm oke disini aku akan swipe di warna yang dirlia ini cakep banget tuh dari segi aplikatornya aja udah semirip itu kayak glossy yang kelihatan kayak jelly gitu dan waktu diaplikasikan di bawah bibir wow sama-sama melembabkan glossinya juga cantik ini warna-warna dirlia ini kayak warna-warna pinkis keunguan tapi ada percampuran coklatnya juga yang lebih tone down dibandingkan yang sebelumnya tapi dari segi pigmentasi kalian bisa langsung lihat sendiri ini lebih pigmented dong dibandingkan yang rumahnya tadi karena dia bisa meng-cover seluruh permukaan bibir aku termasuk pinggiran bibir aku yang gelap untuk rasanya di bibir pastinya dia kerasa kalau kita pakai libam cuma pas dikatupkan sama dia tuh nggak lengket sama sekali itulah kenapa rasanya juga masih nyaman di bibir oke seperti ini untuk dirlia dipakai di bibirku cocok banget ya kalau misalnya kalian punya tipe pinggiran bibir yang gelap tuh pakai warna pinggis keunguan langsung kayak match aja gitu dan kalau saya ingat aku libam yang aku sukain itu nggak ada yang stain-nya bener-bener kencang karena sepengalaman aku kalau misalnya ada stain-nya itu tuh kadang mau membuat bibir kering so nggak masalah ini juga stain-nya tipis tapi kalau misalnya kalian bawa pergi makan minum ini itu yes tinggal di touch up aja pastinya untuk harganya dirmi ini juga lebih terjangkau dibandingkan rumen dan isinya lumayan banyak sih 3,5 gram nanti untuk neto harga seperti biasa langsung akan aku tulis atau kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi bawah ya karena aku udah sertakan linknya disitu bisa di klik aja untuk tahu harga terupdate-nya rekomendasi yang keempat ini dari made for makeup namanya adalah bentar aku lihat dulu ya karena agak susah nih yaitu yang gloss balming light air pokoknya yang kayak gini untuk packagingnya ini paling unik dari libam-libam yang biasanya awalnya aku agak bingung gimana sih ini bukanya ternyata ini ada lubang kalian bisa tarik aja seperti ini dan disini juga waktu nutupnya tuh harus dipasin kalau nggak dia nanti nggak kekunci gitu loh kayak gitu sekarang dari segi aplikator aku akan kasih tunjuk dia itu kayak lebih glossy, shiny dan juga kayak lebih nge-gel gitu nggak sih langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku ini shade yang aku pakai adalah yang Mary Me aku suka banget karena yes kalian bisa langsung lihat aja sekali swipe ini tuh sebenernya kayak agak lumayan tebel paling tebel dari yang lainnya tapi pigmentasinya wow bener-bener nutup banget pastinya glossinya tuh bener-bener yang lebih battery gitu dari sebelum-sebelumnya jadi kalau dibeli yang paling lembab tuh sebenernya dari made for makeup ini dan pigmentasinya bisa dilihat sendiri ini sebenernya warna nude pink tapi cuco banget gitu bisa langsung meng-cover seluruh permukaan bibir aku termasuk pinggiran bibir aku yang gelap memang kalau dilihat dari finishnya tuh dia itu kayak lebih banyak gitu ya dibandingkan yang Roman ataupun Dear Me tapi hidrasinya yang paling wow sih menurut aku glossinya juga cantik udah gitu memang yang agak tricky itu dia harus ditunggu sampai agak ngeset kalau nggak akan rawan nembel-nempel ke gigi kayak gini ya karena memang teksturnya tuh bener-bener yang lembah banget cuma setelah udah ngeset di bawah-bawah ya masih transfer karena memang ini gloss balm wajar ya tapi yang membuat aku suka itu karena pigmentasinya oke banget so cocok buat kalian yang punya tipe bibir gelap atau pinggirannya gelap bisa pakai tanpa khawatir nggak bisa meng-cover bibir ini baru warna nude nya apalagi yang warna boldnya udah pasti akan nutup ya kayak gini hasilnya shit yang Mary Me jarang-jarang kan Libam punya warna nude pink yang seperti ini tapi coveragenya bagus kalau buat pergi-pergi sih pastinya ini yang paling nempel-nempel ya kalau misalnya mau buat makan, minum, ataupun menggunakan masker tapi kalau misalnya kalian mau photoshoot dengan hasil glossy yang bener-bener penuh bibirnya kelihatan yang berkilap atau nggak masalah juga kalau misalnya cuma dipakai di rumah pengen yang bener-bener menghidrasi bibir pigmented, cakep, yes kalian bisa cobain dari Matte for Makeup ini dan yang terakhir ini Libam yang baru banget aku coba kayaknya baru minggu lalu ya tapi aku suka yaitu dari Azarin yang Tinted Lipi Cable Balm kalian bisa masuk liat packagingnya lucu banget karena memang ini berkolaborasi sama Minion ya dan disini aku punya salah satu shade yang berwarna tuh 04 Pinky Gummy dilihat dari aplikatornya udah mirip ya sama yang Vaseline Color Balm tadi dan ternyata memang iya dari teksturnya kayak gitu walaupun ini sedikit lebih buttery tapi kayak overall hampir mirip menurut aku tapi dari segi pigmentasinya ini lebih meng-cover ya dibandingkan yang Vaseline Color Balm tadi hasilnya seperti ini dipakai di bibir waktu dikatupkan pastinya nggak lengket dan ini lebih ringan pastinya dibandingkan Dear Me ataupun yang Matte for Makeup tadi so kayak untuk Daily ini lebih cocok tapi dengan finish yang kayak lebih natural gitu nggak terlalu glossy seperti ini dipakai di bibir aku shade 04 Pinky Gummy masih di warna pinkis keunguan yang aku suka tapi ini kayak lebih ke mouth ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya tadi selalu sih kalau warna pink keunguan tuh cocok di tipe bibir aku yang pinggirannya agak gelap oh ya untuk wanginya ini juga mirip sama Vaseline sih kayak wangi-wangi buah melon semangka kayak gitu yang seger dan masih nyaman jadi nggak terlalu yang menyengat banget dan yang paling aku suka kemarin setelah aku pakai tes ketahanan bahkan itu sampai malem kalau untuk makan kan udah pasti hilang ya tapi aku touch up sekali itu di malam harinya tuh masih lembab bibir aku sama sekali nggak keliatan kering padahal ini harganya juga kayak sekitar 50 ribuan gitu so kalian bisa pilih aja yang antara Vaseline Color Bump tadi ataupun Azarin menurut aku ini cukup terjangkau tapi hidrasinya di bibir itu oke oke itu tadi ya untuk kelima rekomendasi Libam yang di bibir aku hidrasinya bagus pigmentasinya oke dan ada di beberapa range harga yang bisa kalian pilih-pilih nih sesuai budget kalian kira-kira dari semuanya mana nih favorit kalian coba komen-komen di bawah ceritanya juga ya kalau misalnya kalian udah pakai salah satunya hasilnya kayak gimana sih di bibir kamu dan akhirnya selesai sudah untuk video rekomendasi kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau kalian suka videoku yang kayak gini pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax